ya oke ini bergerak ya coba say hi dadah dadah ya oke bisa ya ah keren lah oke jadi hari ini kita lanjutkan minggu lalu minggu lalu Anda sudah tahu bagaimana bikin virtual environment kemudian juga disini dikatakan apa namanya bisa menggunakan SSH gitu ya itu yang sudah saya praktekan gitu ya oke silahkan Anda kalau mau install apa namanya VNC nya atau tidak itu gak masalah ya tapi yang wajib adalah pertama kita masih menggunakan yang kemarin cuma yang pertama disini ya disini apa namanya mereka mintanya kita bikin virtual environment yang baru gitu ya nah ini ini saya bisa langsung praktekkan disini ya ini bisa saya langsung praktekkan disini nanti Anda bisa ngikutin ya saya kasih prakteknya kemudian jadi disini sebenarnya gak harus sih ya tapi di buku ini di setiap chapter dibikin virtual environment ya jadi kayak gimana prakteknya prakteknya adalah ya kelihatan gak ini bisa dikecilin gak bisa ya oke kelihatan gak ini kurang gede ya gimana cara gedein ya referen oke display phone nya mana phone shortcut style ini ya ini saya gedein jadi jadi 20 20 20 pak 20 oke ya oke ya kelihatan sekarang loh gak ngaruh ya playfriend terminal phone tadi saya kurang apa tadi sudah kan oh gak di oke tadi ya kelihatan ya oke ini live ya ini live ya oke gimana pak oke kita lanjut nanti Anda praktek disini ya kita ikutin aja maunya dari ebooknya oke kita kita clear aja dulu ya coba posisi kita dimana oke kemarin dimana kemarin ya coba saya jadinya ya oke adanya di di pie ya oke harusnya kita masuk cd dulu cd oh sorry cd pie iot oke bisa dipahami karena kita berada di home home si pie ya oke kita pindah ini ini minggu lalu lah jadi pie iot kemudian si bukunya minta kita pindah ke chapter 2 ya kita pindah ke chapter 2 mana chapter 2 ini pie iot nya kemudian kita oh kita masuk ke practical dulu ya oke berarti kita masuk dulu mana dia tadi kok ngilang ya ya apa cd kemudian practical kemudian kalau kita list cd kemudian chapter berapa 02 oke guys oke guys oke ya oke ini kelihatan gak harusnya kelihatan tapi cukup lah ya ya coba kita clear dulu ya oke posisi kita dimana ada di pie iot practical python kemudian ada di chapter tuh kita mau ngapain kita diminta bikin virtual environment lagi ya kemarin sudah kita lihatin pythonnya adalah python 39 kan ya python 39 kan nah itu ya kurang 1 dash nah sekarang kita akan jalan lagi perintahnya apa python kemudian apa min m kemudian apa vnv ini saya kasih nama vnv2 aja ya supaya gak bingung sebenarnya kasih disini gak apa-apa yang penting dia di folder mana gitu ya karena yang kemarin itu dimana masih sama di chapter 1 ya sekarang kita mau bikin di chapter sebenarnya pakai yang kemarin juga bisa gitu loh ya gak ada masalah ya oke oke disini saya bedain aja jadi vnv2 oke ya saya haran ya oke masih direkod kan wih hal ini ya oke kita run pastikan ada internetnya pastikan perintahnya benar dan 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 ya agak berat nah mau ya oke ya agak sabar dikit ya ada beberapa barrier disini ya ya jadi kalau kita lihat disini chapter 2 nya adakah ada yang baru ini ya nah ini dia ini yang tadi yang kita bikin gitu ya kemudian ini nanti skrip-skrip yang akan kita gunakan ya jadi python itu memudahkan ya jadi sekarang saya menggunakan python untuk iot ya oke jadi gimana kalau kita mau mengaktifkan source oke kemudian apa vnv oke masalahnya namanya vnv berapa kita vnv2 ya kalau gak percaya kita dir atau ls ada vnv2 nya ada ya ini vnv2 oke gimana berarti source oke jadi vnv2 itu labelnya nama virtual environment nya ya vnv2 kemudian sorry bin kemudian apa activate activate kita paja oke sekarang kita masuk ke si virtual environment yang barusan kita bikin ada yang salah gak kayaknya gak ada ya kalau ada yang salah biasa ya nah cirinya apa disini cirinya kita sudah ada vnv2 berarti kita ada di virtual environment yang baru kita bikin nah disini ini sebenarnya tidak mandatory ya tapi saya ikutin aja pip itu adalah perintah ya anak-anak sen nya anak se saya ngajar jaringan sarap tiruan si aldi tuh aldi tau ya ya itu bikin video cara nginstall nya ya ya kemarin sama juga ada ya pip install sorry pip install pip ya jadi yang mau di install ini adalah pip nya dari pake perintah pip gitu ya jadi aplikasi pip mau kita upgrade ya ada yang salah gak upgrade oke ya internetnya sudah oke perintahnya gak salah ya saya cek soundnya aja sepatu hilang mana sound saya masih oke ya oke nah mana tadi sorry 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 ini ya oke apa katanya apa katanya successfully install pip 2204 ya ini jadi apa namanya meng-upgrade ya meng-upgrade sebuah library gitu ya biasanya yang biasanya yang konflik tuh seperti itu ya ini anak CN rasa SE ya gak apa-apalah nah kemudian disini perhatikan ini yang kemarin mungkin saya skip disini ada perintah apa pip kemudian install kemudian min R kemudian requirement txt jadi kalau kita lihat di disininya ya di apa namanya di di folder ini ada satu file namanya requirement txt oke requirement txt itu kita create ya untuk menyimpan library-library yang akan kita gunakan nah disini coba Anda perhatikan disini kelihatan apa enggak ini adalah list dari library-library yang akan digunakan di chapter 2 ini ya di chapter 2 ini jadinya kita gak install satu-satu intinya sih itu aja ya intinya sih itu aja kalau kita mau install satu-satu kayak minggu lalu ya bisa ya tapi kalau disini kita kemarin kan apa eh GPIO ya ini ya GPIO 0 kemudian sama PI GPIO ya nah jadi ketika kita nginstall di satu virtual environment kita install kita install kita install beberapa library maka kalau kita pengen copy kalau kita mau simpan library-library apa yang sudah kita install itu bisa kita lakukan ya pakai pip freeze kemudian panah ke perintahnya kayak gini minggu lalu mungkin gak saya bahas ya perintahnya adalah pip kemudian freeze kemudian panah ke depan kemudian requirement requirement kemudian txt biasanya pakai s nah kayak gitu ya syaratnya kita berada di virtual environment yang mana nah nanti hasil dari ini adalah list dari library-library yang sudah di install di sistem itu di environment itu bisa dipahami bisa ya jadi ketika kita meran perintah ini mana tadi perintahnya sorry saya apa pip install min r gitu ya admin r itu biasanya dari kata recursive pip install min r kemudian requirement txt maka semua list dari library ini akan di install 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya jadi kak pak kita kan gak install request pak kok udah di install sudah karena kita run yang perintah yang tadi apa perintahnya tadi pip install min r requirement txt gitu ya oke udah gampang kan axel pokoknya yang saya jelasin ngerti yang saya jelasin ngerti tau tau pintar aja gitu ya tau pintar aja ya belajar tuh kayak gitu ya harus dikit-dikit modul-modul oke kita cek dulu ls min al misalnya atau l aja min l oke ada gak file-nya ada nih ya requirement txt apa tadi perintahnya pip kemudian install min r eh sorry min r kemudian requirement kita tap aja oke ya kelihatan disini apa ini nanti anda lakukan seperti minggu lalu ya oke kalau masih kayak gini masih di software di liberi gak usah hati-hati ya tapi kalau sudah main di hardwarenya itu yang harus hati hati jangan sampai keyboardnya rusak lagi keyboard saya rusak kabelnya kayaknya ketarik gak apa-apa lah pengen ganti juga oke ya pip install min r requirement txt oke kita running ya perhatikan nanti dia akan ngasih kabar ngasih kabar ke kita apa aja yang di install nah kelihatan kan ya tidak secepat yang kalau kita langsung di oke itu ya oke gampang kan selamat datang bapak yama disini mas biar bisa ke video ini bisa bisa info coba siapa ini yang baru datang coba kasih hi dulu hi ya mah ya mah kok ya masih dafa enggak enggak udah ya udah ini ya kita lagi ngerekam oke nah jadi anda nanti sampai situ ya misalnya pak saya mau install fancy nya dulu silahkan pak saya mau langsung apa itu namanya pakai monitor nya pakai keyboard silahkan nah nanti misalnya kalau anda mau ngecek ya pakai perintah apa pip kemudian freeze kayak gitu ya nah itu langsung ditampilkan library yang sudah di install nya enak kan dengan satu perintah script yang tadi requirement txt dia baca disitu satu-satu nanti dia di install nah ini hasilnya ya coba kita cek sama yang tadi sama enggak harusnya sama ya eee requirement txt nah itu ya jadi ini adalah library-library yang dibutuhkan ada disini semua ada ya oke semua sudah oke udah ya bisa dipahami ini bisa ibaratnya library yang kita butuhkan sudah kita install ya oke kita lanjut materinya gimana tadi udah ya berarti ini sudah kita sudah punya library-nya kemudian ini pembahasannya sedikit bahwa kita ada yang namanya kalau GPIO 0 sudah dibahas minggu lalu PGPIO juga sudah sekarang ada yang namanya request nah ini keren ya request adalah apa itu request request adalah library ya a high level patent library for making HTTP request apa konsepnya konsepnya kalau kita main di client server itu ya gambarannya kan kayak gitu tuh gambarannya kalau di client server itu gimana kalau kita punya PC gitu ya sebagai client gitu ya katakanlah gitu ya kemudian kita punya disini ada raspberry gitu ya oke katakanlah sebagai servernya gitu ya maka kalau kita melakukan konsep client server gitu ya maka disini ada namanya apa konsep yang namanya apa request request sama apa sama respon gitu ya respon sama respon ya kadang-kadang SA sama CN itu missing linknya kadang-kadang disini ya kita gabungin sekarang nah jadi seperti itu nah sekarang kita akan menggunakan library tanpa perlu tahu gimana bikinnya pokoknya ada orang bikin library ini namanya apa request yang akan kita gunakan untuk menggunakan untuk untuk meminta ya untuk membuat sebuah http request anda pahamkan http protokol ya digunakan seperti itu nah kita tinggal maki aja nah yang mana Pak tadi Pak itu adalah yang mana tadi sorry saya harus buka ini yang ini ya ini dia ini adalah library-nya nih library ini ini minggu depan prakteknya library ini digunakan ya untuk membuat http request gitu ya oke ya ibaratnya ini kalau kuliahnya sama anak SA juga bisa aja gitu ya karena konsep-konsep kodingannya ada gitu ya biasanya kalau skripsi kalau mau gabung aja ada di kampus yang mana skripsinya tuh satu judul tiga orang satu megang kodingan satu megang jaringannya satu megang alatnya apa hardware-nya itu boleh gitu ya kalau mau anda gabung sama anak SA tapi masalahnya jangan terus sederhana nanti ajuin ke Kaprodinya gitu ya nanti kalau misalnya Kaprodinya nanya ke saya saya dukung gitu ya oke iyalah tapi jangan yang sederhana yang agak gak sederhana gitu ya jadi nanti ada kodingannya ada ada hardware-nya sama ada jaringannya ada yang coding ada yang hardware-nya ada hardware-nya ada software-nya ada networking-nya ada hardware-nya gitu ya nah itu sk ya kalau lebih ini udah kita lanjut lah ya oke itu sudah tadi sudah ya ada rebloin namanya apa request nah ini nah sekarang kita masuk kepada we are going to require a few physical electronic component ingat ya kita mulai dari yang sederhana kita akan praktek menggunakan satu LED ya warnanya apa pak ya bebas lah kemudian kita akan menggunakan ini hardware-nya ketika Anda main di apa namanya di IOT dasar gitu kan IOT dasar itu kita cuma pakai apa kita pakai Arduino ya kita pakai Arduino kita pakai apa lagi yang terakhir itu apa namanya kok lupa sih saya not MCU not MCU ya not MCU yang hadirnya ya nah sekarang kita menggunakan sebenarnya kalau dari sisi kalau disini elektrik komponennya masih sederhanalah pak kenapa enggak yang yang komplek pak ya sabar gitu nanti saya kasih yang kompleknya gitu ya oke yang mana pak contohnya ini contohnya tapi kalau disini sepertinya enggak terlalu komplek juga ya disini lebih kepada menggunakan library yang yang ada ya supaya enggak ini saya ikutin aja dulu ya oke jadi praktek kita apa kita akan coba menghubungkan antara library-nya dengan raspberry-nya dengan jaringannya dengan beberapa komponen elektronik komplek yang sederhana gitu ya ibaratnya sistem kecilnya Anda bisa nanti ketika dibawa ke yang lebih kompleknya Anda sudah paham karena sudah ngerti sistem kecilnya apa yang perlu kita gunakan ada satu LED ada satu resistor yang ukurannya berapa 200 ohm itu ini yang mungkin yang hati-hati ya kemudian ada satu push button gitu ya single pole single throw ini biasa aja kemudian ada breadboard kemudian ada male to female tau ini fail to female oke karena kalau raspberry kan beda sama ya oh habis softwarenya kita cut disini selamat menikmati selamat menikmati